Harga sejumlah komoditi pangan di Batanghari jelang Idul Adha 1.445 Hijriah beranjak mengalami kenaikan. Hal itu dikarenakan pasokan yang terganggu serta diikuti tren hari besar keagamaan. Tren kenaikan harga komoditi pangan di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Batanghari mulai berangsur mengalami kenaikan. Bahkan dalam satu pekan terakhir ini lonjakan harga begitu tampak pada harga cabai berah keriting dengan harga jual saat ini Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini pun juga diikuti dengan harga bawang merah yang awal hanya dijual berkisar Rp30.000, namun kini sudah menjadi Rp50.000 per kilogramnya, sesuai kualitas ataupun jenis dari bawang yang perjual belikan. Petugas Enumurator Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Tom Medifaldi mengatakan, kenaikan sejumlah pangan ini dikarenakan pasokan yang sedikit terganggu akibat faktor cuaca, serta memasuknya momentum hari besar keagamaan Idul Adha. Dari sisi harga, misalnya dari cabai itu dalam tiga hari ini saja, dari hari Minggu, Senin Sasa Rabu ini sudah mengalami kenaikan setiap harinya. Nah, yang dari cabai dari hari Minggu itu harganya Rp40.000 per kilo, di Senin naik jadi Rp45.000 per kilo, di hari Selasa naik lagi menjadi Rp48.000, dan hari ini yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai Rp60.000 per kilo. Sementara itu, meski terjadinya kenaikan harga, dipastikan ketersediaan pangan ini cukup aman untuk memenuhi permintaan masyarakat hingga Hari Raya Idul Adha Danti. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!